Terima kasih nih udah klik videonya. Yuk subscribe Nayonet supaya jadi channel top global gadget. Pada umumnya, salah satu kriteria HP gaming yaitu punya chipset kencang, layar yang luas, dan baterai yang besar. Nah, lebih bagus lagi kalau baterai besarnya itu dilengkapi pengisian cepat alias fast charging. Dengan begitu, nge-game juga jadi asik. Kalau baterai abis dan mau push rank lagi, nge-charge-nya jadi cepat. Nah, di video kali ini Nayonet mau bahas HP yang dimaksud. Berikut 5 HP gaming dengan fast charging termurah di 2020 yang mungkin salah satunya bisa kalian lirik. Simak videonya sampai selesai setelah yang lewat ini. Tidak cuma mengandalkan kamera selfie seperti kebanyakan ponsel pintar Vivo terdahulu. Seri Z1 Pro dari Vivo ini membawa beberapa keunggulan yang istimewa. Contohnya, layar punch hole ala Samsung, triple camera dengan lensa 16MP, dan sensor keamanan ponsel yang lengkap. Menyorot chipset buat menunjang gamingnya, Vivo telah mempersenjatai ponsel ini dengan Snapdragon 712E IE dari Qualcomm, juga proses fabrikasi 10nm. Nah, buat kenyamanan grafisnya, dia juga telah disematkan GPU Adreno 616. Meskipun udah diberi dukungan teknologi dual engine fast charging 18W, tapi sayangnya port yang digunakan masih micro USB. Padahal, di kelas harga yang sama banyak yang udah support USB Type-C. Di rekomendasi nomor 1, ada produk dari Samsung Galaxy seri M lagi nih. Yaitu Galaxy M21. Ponsel dengan daya 6000mAh ini juga menawarkan hardware yang menggiurkan, terkhusus performa buat menunjang gaming. Lantaran dia punya chipset Exynos 9611 yang dibuat dengan proses fabrikasi 10nm. Ponsel yang rilis pada Maret 2020 ini mendapatkan support langsung Android 10 dengan interface One UI 2.0. Selain lebih ringan dan efisien, One UI 2.0 juga membawa sejumlah fitur buat meningkatkan experience penggunanya. Seperti AI Game Booster yang berfungsi buat optimalisasi bermain game. Mulai dari mengolah suhu, notifikasi, dan baterai. Asik banget kan? Ponsel dengan setup triple camera 48MP ini bisa kamu miliki seharga 2,5 jutaan aja di toko online. Link pembelian ada di deskripsi bawah ya. Ingat, harga bisa berubah sewaktu-waktu. ? Tidak, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Masak, harga bisa berubah sewaktu. Kembali ada di deskripsi bawah ya. Infinix Note 7 Lite, konsel ini punya peningkatan yang cukup signifikan. Kalau ditilik dari performanya, Infinix Note 7 menggunakan chipset Mediatek Helio G70. Dibanding Mediatek Helio P35, seri chipset Helio G70 diklaim punya performa single core 90% lebih kencang, multi core 43% lebih kencang, dan GPU 100% lebih kencang. Infinix Note 7 mengusung desain Infinity-O Display dengan sebuah punch hole yang diletakkan di sudut kiri atas layar. Dia punya ukuran layar 6,95 inci dengan panel IPS, serta rasio layar ke bodi mencapai 91,5%. Layar ini juga udah dibekali dengan panel IPS beresolusi HD+, yang udah mendukung kecerahan hingga 480 nits. Mantul kan? Jangan lupa, tunggu, na pou. Jawaja kemasan hand 게 start! Semakin 130 dan 30 şimdi, bertanya ke 480. Kalau lebih geng dengan biasa, petanya kematiannya, proveitan slot diferenangan kurit, dikira dia kemand afterlife ini. Tolia !!! Kita harus pergadakan automatized DOTI. Kalau. Building muut Creation, Datang dengan hashtag para jawara, kayaknya Redmi Note 9 emang pantas banget buat masuk jajaran HP gaming terbaik harga 2 jutaan. Lantaran, dia dibekali dengan chipset seri gaming yaitu Helio G85 Beston Mediatek dengan fabrikasi 12nm. By the way, chipset Mediatek Helio G85 merupakan platform pertama yang digunakan di Indonesia. Gak lengkap nih rasanya kalau bahas HP gaming tapi gak nyinggung kapasitas baterainya. Redmi Note 9 dibekali baterai bongsor 5020 mAh yang disupport dengan pengisian cepat 18W lewat USB Type-C. Untuk ukuran HP gaming 2 jutaan, kayaknya beberapa kelebihan yang saya sebutkan tadi sangat recommended banget buat kamu yang lagi cari HP gaming murah dengan performa yang buas. Terima kasih telah menonton! Di urutan kelima ada Redmi 9. Lagi-lagi, ia berhasil mewakili nama Xiaomi sebagai HP dengan value for money paling tinggi. Walaupun ada di segmentasi harga terjangkau, Redmi 9 udah dibekali dengan kapasitas baterai besar yaitu 5020 mAh yang udah disupport fast charging 18W lewat USB Type-C. HP gaming dengan chipset Helio G80 ini juga menawarkan perbekalan kamera yang oke, yaitu setup quad camera 13MP dan kamera selfie 8MP. Fitur-fiturnya antara lain ada HDR, slow motion, kalidoskop, google lens, dan lain-lain. Untuk ukuran HP 1 jutaan cukup worth it lah ya. Yang agak disayangkan, Redmi 9 yang hadir di Indonesia ini gak bawa fitur NFC. Cuma ada di beberapa negara tertentu aja. Tapi, kalau dibanding HP lain di kelas harga yang sama, hal ini sangat wajar kalau belum ada fitur NFC-nya ya. Nah, itu dia tadi. Gimana nih rekomendasinya? Dari 5 HP tadi, kira-kira kamu tertarik sama yang mana? Kalau udah tentuin pilihannya, kamu bisa cek link pembelian yang udah saya sertakan di kolom deskripsi bawah. Makasih banget nih udah nonton videonya sampai selesai. Jadi ngerepotin kan? Saya Ryo, signing out. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton